Dari koran tahun 2012 itu, temanya tentang penolakan juga, tapi berakhir bagus karena akhirnya bisa ditolong. Kemudian diundang ke studio untuk meminta keterangan, penjelasan, dan narasumber pendapat dan lain-lain. Dengan dokter Lula Kamal? Ya waktu itu dokter, satu lagi dokter Lula Kamal. Baik, seluruh pemirsa dan peserta seminar sehari-hari pada Expo KPMI 2013, saya minta video atau mixerman yang di belakang, tayangkan acara tersebut yang sudah di upload di Youtube, klik saja atau ketik hitam putih bayi dera, akan muncul video 45 menit. Saya minta putar satu menit pertama dari awal, kemudian langsung potong ke menit ke 27. Silahkan Bapak Deddy, kita mulai. Akhirnya adalah, kita bacakan sedikit ya, profil sebentar ya, profil Bapak Dokter yang ada di tengah-tengah kita. Beliau adalah Dokter Lukman Hakim Moksin, SPOG KFR, lahiran Jambi tahun 55. Dibuka lagi, profil sebentar. Oke, langsung ke video saja gak apa-apa. Silahkan di switch ke video Youtube hitam putih, silahkan. Kita lihat bersama. Suara bisa diperbesar. Terima kasih. 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 temen. Terima kasih. Saya disebutkan namanya Ustaz Saya nama Mohibur Rahman Nama saya Mohibur Rahman Saya tinggal di Pondok Pusantren Putri Tasfiah Di Bekasi Dokter tugasnya di mana dokter? Bogor Hubungan apa Bekasi Bogor Kita lanjutkan Pak Baik Pak Doktor saya minta Menyampaikan sedikit tentang profil Kemudian pengalaman Mungkin teman-teman banyak yang belum update Baru tadi kita tayangkan di sebuah video profile Nanti kita bisa buka Slide-nya tadi profil beliau Silahkan Pak Doktor Presentasi sekalian Alhamdulillah Saya sampaikan kepada Bapak Abdullah Khair Dan teman-teman semuanya Dari anggota Banitia Dan ini suatu kesempatan emas Buat saya dan saya tidak melewatkannya Alhamdulillah saya sudah Sampai diantara Para hadirin semua Alhamdulillah Insya Allah saya akan menyampaikan Sedikit topik tentang Masalah kesuburan Mungkin secara singkat Ada slide presentasi Baik Sudah dilihat ya Lanjut ya Dilanjutkan Akhi Deddy Slide kedua Baik Ada gambar foto Lanjut Lanjut Ya ini klinik di Bogor Tempat Pak Muhyib Dan istri berobat Ya ini klinik di Bogor Klinik Nur Aida namanya Kita akan membahas sedikit masalah Kesuburan menuju kehamilan Lanjut Ya definisi Definisi dari pasangan invertil itu Menyangkut apabila tidak diperoleh anak Setelah satu tahun Tanpa proteksi alat keluarga berencana Atau kalau di atas 35 Kurang dari 6 bulan Belum juga memperoleh anak Insiden kejadiannya kurang lebih 10 sampai 15 persen Lanjut Jadi kita mengenal suatu penyakit yang namanya Infertility Jadi per definisi Infertility itu suatu penyakit Jadi kita harus obati Sehingga kita dapat menyembuhkan dan memperoleh yang kita inginkan Lanjut Dan diketahui 84 persen dari setiap pasangan itu akan hamil dalam setahun Dan 16 persen sisanya yang tidak hamil Akan hamil di tahun berikutnya Dan ini kita sebut sebagai kumulatif pregenasi rate Jumlahnya mencapai 92 persen Sisanya baru kita anggap pasangan yang invertil Lanjut Nah ini adalah kemungkinan hamil menurut rentang waktu Lanjut Lanjut Nah ini adalah kejadian pregenasi loss atau keguguran Yaitu kita kenal sebagai preklinikal dan klinikal Ini angkanya bisa hadirin dan perhatikan Lanjut Jadi keguguran dini itu tidak kurang dari 50 persen Dari semua kehamilan 50 persen Bahkan banyak pustakan menyatakan lebih Jadi pada kehamilan yang sangat awal sering terjadi keguguran Lanjut Sebab-sebab ketidaksuburan Kita lihat disini ada beberapa faktor Yaitu faktor pria dan faktor wanita Faktor pria itu adalah faktor sperma Dan faktor wanita adalah faktor tuba dan faktor telur Lanjut Juga ada yang kita sebut sebagai faktor tuba Yang terjadi setelah terjadi peradangan di tuba tersebut Lanjut Bisa terjadi hal tersebut akibat lima hal ini Operasi miyong Peringkatan tuba, kista Adesiolisis Dan operasi usus buntu Ini berpotensi untuk menimbulkan ketidaksuburan Lanjut Nah ini adalah faktor telur Kita lihat disini seorang wanita dengan postur yang Overweight bahkan obesitas Ini bentuk telurnya seperti ini Polisistik Dan telur ini tidak mencapai matang Sehingga sulit dibuahi Atau tidak beropulasi Lanjut Nah ini adalah ciri-ciri penampilan wanita tersebut Ya lanjut Faktor berat badan sangat berpengaruh Baik pada pria maupun wanita Jadi kalau indeks masa tubuhnya di atas 29 Ini kemungkinan untuk memperoleh anak menjadi lebih sulit Lanjut Faktor pria Faktor pria Lanjut Lanjut Ya tadi yang saya sampaikan yaitu faktor sperma Dilaporkan bahwa kualitas sperma pria 50 tahun terakhir menurun Menurut WHO Yang kita gunakan dalam pemeriksaan faktor pria adalah Sperma analisa menurut kriteria WHO tahun 2010 Kita periksa volume dari semen Konsentrasi sperma Total sperma Pergerakan total Pergerakan yang lurus Progresif Dan pergerakan di tempat Dan tidak bergerak sama sekali Bentuk Ya kan Dan jumlah sperma yang hidup Semuanya ada angka-angkanya menurut WHO Lanjut Lanjut Nah sebab-sebab infertilitas Tadi saya sudah jelaskan Lanjut Nah ini adalah faktor sperma Dimana kita lihat disini Sperma yang mempunyai kelainan Dia mulai dari yang kiri Sperma yang normal Berikutnya sperma dengan kepala yang besar Sperma dengan kepala yang kecil Dua kepala Dua ekor Dua buntut Dan lain-lain Lanjut Nah Faktor lain-lain yang tidak kalp pentingnya adalah Verikokel Verikokel ini Dikabarkan WHO Cukup tinggi Menyumbang Ketidaksuburan pria Ternyata Nah ini menarik untuk para Ikhwan sekalian Ternyata Tidur yang miring ke kiri Itu meningkatkan Tekanan Left internal spermatik fan Yang panjangnya Ternyata lebih panjang Dari yang kanan Dan mudah menjadi lebar Lebarnya itu berlanjut Menjadi verikokel Jadi tidur yang Menyelisihi Tidur Nabi S.W.T Itu menimbulkan potensi Verikokel Jadi tidur yang benar Adalah tidur miring ke kanan Supaya mencegah Terjadinya verikokel ini Ini angka Kejadian verikokel Cukup signifikan Yaitu Cukup tinggi Dan hari-hari makin meningkat Lanjut Nah ini verikokel Dan ternyata Kejadian verikokel Selalu di sebelah kiri Tidak pernah di sebelah kanan Maka Sangat Sangat berbahaya Kalau kita tidur Miring ke kiri Tidur miring ke kiri Itu sangat berbahaya Bisa menyebabkan Sperma Menjadi Kualitasnya menurun Jadi Pada pasien Saya tanyakan Bapak tidurnya Miring kemana Ke kiri atau kanan Ke kiri dok Wah udah Ditobai ke kanan Jangan di kiri lagi Ibunya tolong perhatikan Dan Pengobatannya Dengan cara Dioperasi Diambil Parikokelnya Dan mungkin Memperbaiki Tapi tidak 100% Memperbaiki Lanjut Nah ini Bayi-bayi yang lahir Dari pos operasi Parikokel Lanjut Ya ini tadi Sudah dijelaskan Lanjut Nah faktor sperma Sperma itu Rumit Banyak faktor yang mempengaruhi Stress oksidatif Iya kan Penyakit-penyakit Pada pria Penyakit infeksi Iya kan Penyakit diabetes Dan Lingkungan kerja Obat-obatan Jamu Dan lain-lain ini Berpengaruh Dan semuanya ini menyebabkan Gangguan sperma Dan sehingga menyebabkan Ketidaksuburan Lanjut Nah Faktor Hormonal Sangat berpengaruh ya Pria dengan Postur seperti ini Digambarkan Mempunyai Testosteron yang rendah Testosteronnya rendah Jadi dia Mengalami gangguan Spermatogenesis Karena untuk spermatogenesis Diperlukan Testosteron Lanjut Kenapa Yang demikian tadi Testosteronnya rendah Karena lemak Yang ada di Dalam perut itu Bisa menurunkan Testosteron Dengan lima cara Dengan lima Satu Di atas Sekali Yaitu dengan CRP Yang meningkat Dengan Ada ini Bahan Patrofisiologi Secara biokimiawi Sehingga Testosteronnya Menjadi turun Atau Menjadi Di bawah normal Lanjut Jadi ini adalah Peniksaan dasar Kesuburan Semua dievaluasi Faktor Ovarium Faktor Semen Iya kan Semuanya dievaluasi Secara lengkap Lanjut Jadi Peran Dokter umum Bidan Dan Uroginekologi Dan pada Tingkat yang terakhir Yaitu Konsultan Kesuburan Menyangkut Beberapa hal ini Yaitu Menyelidiki Menyelidiki Atau Penisian dasar Infertilitas Dan Mengobati Kemudian Memberikan Informasi Yang akurat Kemudian Support Emosional Dan ini sangat penting Misalnya pasien Diajarkan Untuk Senantiasa Mendekatkan diri Kepada Sankholik Iya kan Karena Urusan hamil Ada urusan yang Maha kuasa Konsuling Ini harus Dihentikan Kapan Dan kapan Investigasi Atau pengobatan Dihentikan Dan kapan Kita harus Beralih Ke Bayi tabung Karena Ini harus Dilakukan Secara Tidak Berlarut Karena pasien Sangat mengharapkan Misalnya pasien Sudah sekian lama Kita harus Memberikan Batasan yang Tegas Lanjut Jadi sistem Merujukan Dimulai dari Primer Dokter umum Bidan Kemudian Naik ke dokter Ahli kandungan Uroandrologi Dan kemudian Ke level Sub-spesialis Lanjut Nah ini Pelayanan Primer Ya Seperti biasa Lanjut Kemudian Pelayanan Sekunder Itu ditangani oleh Ahli kandungan Ahli Omgin Yaitu Syaratnya Lama ketidaksuburan Kurang dari Tiga tahun Usia Di bawah 35 Dan tidak Memiliki Syaratan Untuk Ditangani Di level Satu Lanjut Nah ini Pelayanan Tershare Ini apabila Level Satu Dua Sudah Tidak Bisa Mengatasi Maka Dipertimbangkan Ke level Tiga Yaitu Sampai Ke teknologi Reproduksi Berbantu Atau Bayi Tabung Lanjut Nah ini Penelitian Penelitian Yang rumit Tidak Perlu amat Kita bahas Disini Lanjut Ini juga Lanjut Ini juga Lanjut aja Jadi ada Pemeriksaan Pemeriksaan Misalnya Kita harus Men-screening Adakah Rubella Deficiency Asam Polat Atau Indeks Masa Tubuh Yang Di Atas 30 Atau Di Atas 29 Riot Pekerjaan Dan Rewired Deteksi Dini Kanker Leher Rahim Kemudian Pasangan Ipertil Ini Dicek Dengan SOP Yang Kita Punya Rewired Dan Pemeriksaan Pasangan Sebelumnya Dan Kalau dia Merokok Kita Sarankan Segera Hentikan Juga Alkohol Dan Juga Perlu Di Evaluasi Hubungan Seksual Apakah Dilakukan Dengan Benar Yaitu Dua Sampai Tiga Kali Seminggu Paling Tidak Karena Banyak Dari Pasangan Itu Mengaku Kadang-kadang Lama Tidak Melakukan Hubungan Seksual Ada Sampai Katanya Sudah Setahun Tidak Tidak Pernah Hubungan Seksual Sibuk Lanjut Pasangan Itu Sebaiknya Datang Bersama Sehingga Pemeriksaan Dapat Dilakukan Secara Secara Putusan Juga Secara Bersama Lanjut 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 Yang kita Bicarakan Bagaimana Kejadian Hamil Alami Lanjut Lanjut Kemudian Timing Hubungan Seksual Kapan Sebaiknya Dilakukan Lanjut Kemudian Hentikan Alkohol Dan Rokok Misalnya Lanjut Minum Berkafein Lanjut Lanjut Berat Badan Dan Pekerjaan Lanjut Dan Harus Diingat Pula Peran Obat Tradisional Jamu Dan Narkoba Ini Harus Hati-hati Karena Sering Terjadi Obat-obatan Tradisional Jamu Apalagi Narkoba Ini Menggagu Untuk Proses Konsepsi Atau Kehamilan Lanjut Ini Konsepsi Alami Kita Tahu Dari Mulai Pembuahan Di Ampula Tuba Kemudian Membelam Jadi Embryo Dan Implan Pada Hari Ketujuh Lanjut Nah Ini Penting Sekali Kita Apulasi Tentang Keadaan Rahim Keadaan Kualitas Telur Kualitas Sperma Karena Pada Akhirnya Kualitas Embryo Yang Baik Yang Ekselen Itu Akan Diterima Juga Lebih Baik Oleh Endometrium Yang Baik Seperti Digambarkan Dengan Hutan Hutan Sebaliknya Sebelahnya Embryo Enggak Baik Rahim Terganggu Reseptivity Sehingga Tidak Terjadi Kehamilan Lanjut Ini Adalah Gambaran Mikroskop Elektron Bagaimana Embryo Ya kan Blastosis Pada Waktu Mendarat Di Permukaan Rahim Lanjut Ini Juga Lanjut Ya Ini Yang Tadi Kita Bahas Lanjut Nah Minuman Alkohol Rokok Kafein Ini Harus Dihindari Karena Walaupun Kepustakaan Yang Menulis Tentang Ini Tidak Konsisten Ada Menyatakan Berbahaya Ada Menyatakan Gak Apa-apa Tetap Saya Kita Harus Pilih Yang Terbaik Lanjut Ini Tadi Kalau ada Parikokel Lanjut Dan Ini Cat Untuk Berobadan Lanjut Pekerjaan Juga Perlu Kita Evolasi Apakah Berpengaruh Pada Kesuburan Pria Tersebut Atau Wanita Lanjut Dan Ini Penyakit Infeksi Lanjut Rubella Chlamydia Lanjut Atau Gonoro Lanjut Nah Ini Obat-obatan Tradisional Jamu Narkoba Ini Diperkirakan 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 Pengaruh Tidak Tidak Baik Pada Pada Kesuburan Jadi Harus Berhati-hati Terutama Saya ingatkan Disini Terhadap Obat-obatan Tradisional Terkenal Sekarang Terkenal Terkenal Dengan Herbal Ya kan Nah Ini Harus Hati-hati Bukannya Kita Mengobati Malah Membuat Makin Terperangkap Ke Masalah Yang Lebih Runyam Lanjut Ya Ini Oh ya Ini Prevalensi Ketidak Suburan Di Indonesia Cukup Tinggi Ada Kurang Lebih Tahun 1994 6,4 Juta Pasang Ya kan Angka Kejadinya Kalau Di Negara Berkemang 20 Sampai 35 Persen Negara Maju 10 Sampai 15 Persen Lanjut Ya Lanjut Nah Ini Contoh Klinik Bayi Tabung Di Jogja Tempat Dulu Alhamdulillah Saya Pernah Menganyam Pendidikan Disini Lanjut Nah Ini Adalah Jumlah Pusat-pusat Bayi Tabung Di Dunia Misalnya Di Australia Itu Banyak Ada 75 Ya Di China Itu Ada 100 Sampai 350 Hong Kong 7 India Yang Paling Banyak 500 Indonesia Baru 12 Tahun 2010 Jepang Jepang Banyak Sekali 618 Korea 142 Malaysia Yang Penduduknya Jauh lebih Sedikit Dari Kita Lebih Banyak Dia Dan Selanjut Ya Ini Adalah Bayi Tabung Pertama Tahun 1978 Ya Kan Di Inggris Kemudian Di Indonesia Profesor Subianto Melaporkan Bayi Tabung Pertama Dari Spermatid Yaitu Dari Seorang Pria Yang Tidak Ditemukan Sperma Pada Ejakulat Jadi Spermanya Pada Pada Waktu Ejakulasi Di Periksa Tidak Ada Kosong Dari Mana Dapat Spermatid Yaitu Dari Buah Zakarnya Dari Testis Itu 2004 Sudah Dilakukan Dilakukan Dan Berhasil Dan Sampai Sekarang Itu Menjadi Suatu Yang Rutin Lanjut Ya Lanjut Ya Terima kasih Ini Pengalaman Mengikuti Kongres Kesuburan Di Amerika 2011 Terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz Mohibwin Oh gitu Sama istrinya Oh kalau boleh diizinkan Ya Mungkin Pak dokter Ya silahkan Silahkan Istri Kalau boleh hadir Diizinkan Sama suaminya Ibu Zulaiza 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 Tafaddoli Tafaddoli Ya Kalau bisa Pak dokter Ya Alhamdulillah Disini ada Pasangan suami istri Dan Orang bayi Yang baru lahir Satu bulan Kurang lebih satu bulan Baik Pak dokter Kami persilakan Seperti apa Kejadian yang Mungkin berhubungan Dengan tema kita Pak dokter Tentang Kesuburan pria Yang mungkin Dengar khabar Bahwa Ustadz Mohibuddin Ini Mohibin Mohiburrahman Ustadz Mohiburrahman Ini Belum Punya anak Lama ya Jadi mungkin Ibu Zulaiza Bisa bercerita Silahkan Berapa lama Menikah Dan Selepasnya Silahkan Silahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Agak dekat um Agak biar jelas Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Puji syukur kami Panjatkan Kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala Yang telah memberikan kami Nikmat yang Begitu besar Salawat dan salam Atas Junjungan Nabi Sallallahu Alayhi wasallam Beserta Keluarga Sahabat Dan orang-orang Senantiasa Berpegang Teguh Di atas Jalan Beliau Sallallahu Alayhi wasallam Alhamdulillah Setelah Ketika kami menikah Kami sangat Mengharapkan sekali Segera mendapatkan Keturunan Dan Mempunyai keturunan Yang banyak Alhamdulillah Allah memberikan kami Ujian Sampai Kami Menikah Pada tahun Ketiga Belum juga hamil Kemudian tahun ketiga Pernah hamil Dua bulan Kemudian keguguran Karena terkena Rubella Kemudian setelah itu Setelah delapan tahun Ada seorang ustaz Yang menyarankan kami Untuk Berobat Ketepat dokter Lukman Alhamdulillah Setelah berobat Dua bulan Saya pun dinyatakan Positif hamil Kaudarullah Setelah hamil yang kedua Janin Kami kembali Diberikan ujian Allah SWT Janin meninggal Pada usia Kandungan Lima bulan Kemudian Tidak Kami program lagi Di dokter Lukman Setelah Selesai nifas Kemudian Dua bulan Setelah selesai nifas Alhamdulillah Saya kembali hamil Dan Alhamdulillah Sekarang kami sudah Diberikan Momongan Alhamdulillah Laki-laki Kami beri nama Haris Abdul Aziz Semoga menjadi Anak yang saleh Kami mohon doanya Mungkin dari ibu Sudah Dari suaminya Mungkin pengalaman Ujian tadi Bisa dirincikan Sehingga Bisa bertemu dengan Pak dokter Seperti apa Alhamdulillah Berbahagia Sekali Rasanya Kami bisa Berkumpul Di tempat ini Bersama Ikhwah semuanya Mudah-mudahan Ada pengalaman Yang bisa kita Sharing bersama Sehingga kita Dapat mengambil Manfaatnya Seperti yang dikatakan Oleh istri kami Tadi Kami menikah Cukup lama 12 tahun Pada tahun 2001 2001 Kami menikah Kemudian Pada waktu itu Kami sedang Duduk di bangku kuliah Semester 2 Di Lipia Takmili Masya Allah Ya Di Lipia Kemudian Setelah itu Kami Menjalani kehidupan Rumah tangga Sebagaimana biasa Kemudian Alhamdulillah Tiga bulan Tiga tahun Setelah kami Berkeluarga Allah mempercayakan Kepada kami Istri Hamil Cuman Kedarullah Pada saat itu Terjadi keguguran Setelah terjadi Keguguran tersebut Kami pergi Ke dokter Anak Di Bakasi Dan istri kami Di ponis Terkena penyakit Seperti yang disebutkan Dokter tadi Salah satunya Rubella Tingkatnya Sampai 13 Sampai Sampai 13 Tingkat Dari penyakit Rubella tersebut Dan pada waktu itu Rumah sakit Menyatakan Virus ini Harus dihilangkan Akhirnya kami Berusaha Dari Tusuk Jarum Herbal Kemudian juga Pijat Urut Dan yang lainnya Kami jalani Kami dengar Di Lombok Ada pijat Pijat Urut Yang cukup Bagus Kami datang Kemudian kami Dengar di Kerawang Ada tukang Pijat Urut Yang cukup Bagus Kami datang Di Kerawang Kemudian Ada tusuk Jarum Yang kabarnya Seorang Aku pun Turis Yang cukup Terkenal Dan beliau Disebutkan Di sana Sebagai Kepuntur Seorang gubernur Di Madinah Kami datangi Dan pada saat itu Kami Dua-dua Ditusuk Jarum Kalau istri Ditusuk Sekitar 120 Jarum Oleh istrinya Beliau Pada saat itu Dibikan juga Hanya untuk Supaya bisa Hamil Itu keingin Kami Kemudian Alhamdulillah Kami di setiap Daurah Tiap tahun Daurah Masyayikh Yang ada Yang dilaksanakan Di Terawas Kemudian Di Bogor Kami selalu Konsultasi Dengan Ustaz Akhirnya Ustaz Yazid Pada saat itu Habillah Ustaz Menyerangkan kami Untuk datang Ke Dokter Lukman Karena rumahnya Di Bogor Akhirnya Pada hari Ahad Pas kajian Beliau Kami hadir Kemudian Kami di saat itu Diperkenalkan Tempat Dokter Lukman Nur Aida Keling Keling Nur Aida Itu setelah Terjadi 8 tahun Kekosongan Setelah Terjadi Keguguran Yang 2 bulan Tadi 8 tahun Kosong Dan pada saat itu Kegiatan kami Di SMP Putri Tasfiah Sebagai guru Dan istri Sebagai pengajar Pada saat itu Kemudian Alhamdulillah Baru 2 bulan Baru 2 bulan Bertemu dengan dokter Kemudian juga Konsultasi Konsultasi Subhanallah Terjadi Khamilan Alhamdulillah Ditusuk-tusuk Pakai jarum Atau pakai Kupen Atau bagaimana Jadi ketika Dengan dokter Alhamdulillah Medis Secara medis Kami diperiksakan Kami berdua Diperiksa Bukan hanya Satu pihak Saya Maupun istri Kedua-dua kami Diperiksa Dan ternyata Memang Padahal Allah Allah Memberikan kami Ujian Bahwa istri itu Penyakitnya Namanya PCU Dokter ya PCU PCU Allah Allah Mungkin itu Dokter yang bisa Menjelaskan Nanti apa PCU itu ya PCU Nah akhirnya Setelah kami bertemu Dengan dokter Dua bulan Atau dua bulan setengah Terjadi kehamilan Terjadi kehamilan Setelah kami Berkonsultasi Dengan beliau Tentunya dengan Karena Allah Subhanallah Kemudian beliau Begitu ya Akhirnya Setelah terjadi Kehamilan Kami Hari-hari Kami jalani Seperti biasa Apa nasihat Dokter kami Jalankan Apa anjuran-anjuran Beliau juga Kami jalankan Apa pantangan Yang beliau Sebutkan Kami jauhi Juga Usaha-usaha Terus kami Lakukan Kemudian Setelah lima Bulan Berjalan lima Bulan Keterullah Bayi kami Rupanya Dipanggil Meninggal dunia Dalam kandungan Usia kandungan Lima bulan Pada saat itu Istri Merasakan Biasanya kan Kami Mengajak Ngobrol Bayi kami Dalam perut Saya ajak Ngobrol Kami ucapkan Assalamualaikum Ketika malam Kami ajarkan Dia doa Dan seterusnya Seperti itu Suatu hari Kok tidak ada gerakan Kami telepon dokter Tidak ada gerakan Dokter bilang Dibawa ke Bogor Dibawa ke klinik Alhamdulillah Ketika kami datang Sampai klinik Rupanya Apa yang Ditakdirkan Terjadi Bayi kami Setelah di USG Dilihat Mengerut Yang tadinya Besarnya Sekian Mengecil Sehingga Dinyatakan Dokter Lokman Pada saat itu Meninggal dunia Dokter Siapa yang tidak Bersedia Melihat Kenyataan Seperti itu Kita sudah menunggu Cukup lama Begitu ya Akhirnya Pada saat itu Kami tidak bisa pulang Hanya menangis Di dalam Kendaraan Di klinik Duraida Di Duraida Kami keluar dari klinik Kemudian Kami masuk ke mobil Kemudian Kami tidak bisa Apa namanya Untuk injak gas Tidak bisa Sudah Nyalakan Sudah 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 Akhirnya Untuk menangkan diri Kami telepon Orang-orang dekat kami Orang tua Mertua Kemudian Orang dekat Di sini Di Bekasi Kami telepon semuanya Alhamdulillah Ada tenaga Untuk kita kembali lagi Pada saat itu Dokter Menyerahkan kepada kami Apakah Akan dikeluarkan Malam itu Juga Atau Besok harinya Akhirnya Kami memutuskan Untuk menangkan diri Terlebih dahulu Kami pulang Akhirnya kami pulang Ke Bekasi Kami Sampai di Bekasi Merenung Di sana Kemudian besoknya Datang lagi ke dokter Kemudian Pada saat itu Kelahiran Diusyakan oleh dokter Agar diinduksi Secara normal Begitu ya Dan Alhamdulillah Setelah diberikan Suntikan Dan juga Berapa kali Apa namanya Obat Perangsang Bayi kami Yang pertama tersebut Lahir secara normal Dan pada waktu Beratnya berapa 100 gram Beratnya 100 gram Dan apa namanya Subhanallah ya Karena sudah lima bulan Kepala Kemudian Telinga Hidung Sudah terlihat Kelamin Sudah terlihat Sudah beruh ya Laki-laki Laki-laki Subhanallah Kemudian Setelah itu Waktu itu Bayi kami itu Keluar Jam 3 malam Jam 4 malam Jam 4 malam Jadi dari Dari pagi itu Kita diberikan Apa Induksi Atau Perawatan Kemudian Bertahap Ditingkatkan 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 Sampai akhirnya Keluarnya Jam 4 malam Mungkin Istri saya bisa Menceritakan Hal ini Lebih Mendetail Kemudian Setelah Dikeluarkan Begitu Kami pun Kembali ke Bekasi Dan Menguburkan Bayi kami Kemudian kami Lanjutkan konsultasi Lagi ke dokter Lagi ke dokter Dan Subhanallah Ustadz Jazid Pada saat Anak kami Meninggal dunia Tersebut Dua kali Datang ke Klinik kami Untuk menjenguk Menengok Dan Beberapa kali Juga SMS Kepada kami Untuk Bersabar Seperti itu Kemudian Setelah Meninggal tersebut Kami lanjutkan Konsultasi Dengan dokter Dua bulan Setelah itu Alhamdulillah Isi lagi Isi lagi Dua bulan Setelah itu Subhanallah Jadinya Satu tahun Itu Kami Isi dua kali Jadi Alhamdulillah Setelah nipas Dua bulan Setelah itu Alhamdulillah Isi Kemudian Ya ini Jadinya Yang sekarang Antum Lihat Namanya Harith Abdul Aziz Harith Harith Abdul Aziz Masya Allah Satu bulan Dua Minggu Sekarang Dia lahir Tanggal 12 Oktober Oktober Ya 12 Oktober Dan Ini lahir Apa namanya Alhamdulillah Alhamdulillah Nangis ya Sebentar Baik Alhamdulillah Mungkin Kamera Satu bisa Di zoom in Ke bayi Wajah bayi Biar pemirsa Nanti Bisa Menyaksikan Baik Ya Cukup Dilanjutkan Mungkin Sesi terakhir Ustaz Muhyibuddin Muhyiburrahman Sebelum kepada dokter Kami lanjutkan sedikit Setelah Kami konsultasi Dua bulan Setelah Pasca Keguguran Yang lima bulan Tadi itu Alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memberikan kami Kepercayaan Dan Alhamdulillah Yang untuk melihat ini Sekarang adalah Apa namanya Anugerah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang diberikan kepada kami Ya lahir Pada tanggal 12 Oktober 2013 Ini Dan lahir Juga di Belgar Di klinik Nur Aida Beliau yang menangani Baik Mungkin secara umum Bagi kami yang mendengar Dan menyaksikan Cerita tadi Mungkin mengarah kepada kita Bahwa Tidak patah semangat Ustaz Muhyiburrahman ya Untuk memiliki anak Ya Masya Allah Karena kata Rasulullah Khairu kasbikum Auladikum Sebaik-baik penghasilan Adalah Anak ya Mungkin itu yang dilihat Sampai 8 tahun kosong Dalam waktu setahun Dua kali Allah kasih Ujian pertama Mungkin tidak berhasil Tapi Allah ketemukan Dengan wasilah Pak dokter Mungkin Pak dokter Terakhir Sesi hal ini Mungkin ceritanya bagaimana Bisa digambarkan Bagaimana faktor Keseburan tadi Berpengaruh kepada Beberapa hal Apa itu Pak dokter Jatuh 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 Jadi terima kasih Pada Ustaz Muhyiburrahman Dan Ibu Junaiza Atas kehadiran Tidak lain Maksudnya Untuk memberikan motivasi Kepada Para hadirin Yang mungkin Mengalami masalah Atau teman Atau saudara Bahwa Dalam bidang Kesuburan itu Sebagian besar Itu bisa diobati Dan bisa Insya Allah Bisa Untuk hamil Hanya sebagian kecil Yang sampai harus Mengikuti prosedur Bayi tabung Itu Hangkanya sangat kecil Hanya 1-2% Jadi ini kehadiran Mungkin Menurut pikiran saya Keadilan Allah SWT Tinggal ujiannya Kita berikhtiar Berikhtiar Dan ikhtiar yang baik Adalah ikhtiar yang Berdasarkan Sunnah Saya kira Berdasarkan ilmu Pengetahuan Ikhtiarnya sampai ke Lombok Sampai ke Karawang Sampai ke Bogor ya Masya Allah Karena ikhtiar yang Yang besar ini Adalah ikhtiar yang Yang Artinya Yang sesuai Yang berdasarkan ilmu Tadi ada cerita Pak Dokter Bahwa berawal dari Nasihat Ustadz ya Gitu ya Nasihat Ustadz mengarahkan Ketemu ya Bukan dari SMS Dari apa gitu ya Tapi dari Ustadz ya Ustadz Yazid yang waktu itu Menyarankan kami Untuk menunggui dokter Pada saat Baik Saya pikir sesi yang terakhir Adalah sesi kita minta Waktu kepada Peserta Tafadol Saya kasih kesempatan Tiga penanya Satu dari sini Satu dari tengah Dan dari sini Nanti insya Allah Yang penanya terbaik Menurut dokter Insya Allah Mendapatkan satu paket Pembuatan TV Dari Media Plus Indonesia Kami kasih diskon 70% dari paket Yang sudah ada Silahkan Dari yang pertama Dengan bapak Dengan bapak Mohon dipegang mic Dengan bapak Ali Mustafa Bapak Ali dari Dari Bogor Oh dari Bogor Tetangga pak dokter ya Tetangga Pernah ketemu pak dokter belum Baru ketemu sekarang pak Ah baru sekarang Baik yang kedua Dari sini angkat tangan Bapak Dari mana pak Bapak siapa Coba dikasih mic ya Supaya terdengar oleh Kamera untuk pemirsa nanti Dari bapak Ali Dari Bogor Bapak siapa Dian dari Bogor Dari Pondok Gede Bogor Pondok Gede Pondok Gede maksudnya Baik Boleh ada Ibu mau bertanya silahkan Ada tidak ada Baik cukup dua dulu Baik dari pak Ali dulu Silahkan diberikan micnya Sebelumnya pak Ali Pertanyaan saya Sudah menikah belum Sudah pak Alhamdulillah Kalau belum menikah Kayaknya gak nyambung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Sudah dikarunin istri Sekarang istri sudah hamil Lapan bulanan apa ya Kemarin aneh periksa Ke bidan dan dokter Salah satu hasilnya Istri disana Di ponis Preklamasi Positif 2 Dari situ Saran dari bidan juga Harus dimengkurangikan Konsumsi garam Dan di samping itu juga Tensinya juga cukup tinggi Sekitar 140an lebih Nah Disini saya juga bingung Waktu itu pengukuran tensi Setiap bidan atau ini Berbeda-beda Ada yang Ngukur 160 Ada yang ngukur 140 Maka saya juga bingung Kaget Dan ketika saya tanya Dengan teman saya Yang juga dokter juga Kalau sudah positif Tensinya cukup Darahnya cukup tinggi Maka ya Hati-hati aja Bisa jadi kalau Ketika menjelang kelahiran Akan berpotensi sesar Ya Bagi saya sih ya Apapun resikonya Tapi kita harus hadapi Cuma kan Alangga baiknya Kalaupun Dengan kelahiran normal Itu yang kita harapkan Begitu dokter Maksudnya Yang menjadi pertanyaan saya Apakah ada potensi Untuk kondisi normal Dengan posisi Sekarang istri saya Di Apa Pertanya Pereklamasi positif 2 Sedangkan tensinya Di atas 140 Gitu aja dokter Langsung dijawab dokter Terkait Ya makasih Ya Istri Antum Pak Ali Di Bogor Ya Insya Allah itu Suatu pereklamasi Cuma kalau 160 Pereklamasi berat Namanya Dengan positif 2 Itu sebaiknya Diobati dulu Diobati Dirawat Dan diberikan Anti hipertensi Dan anti kejang Kalau Respon pengobatan baik Maka Kehamilan diharapkan Dilanjutkan Dilanjutkan Sampai cukup bulan Sampai satu saat Dimana bayi sudah Mature Sudah mateng Paru-parunya Baru bayi diusahakan Lahir dan Pilihan pertama Adalah lahir normal Lahir normal Tidak serta-merta Harus disesar Karena justru Kalau disesar Mungkin Risikonya menjadi Lebih tinggi Jadi lebih tinggi Ya kan Jadi Harus diusahakan Untuk Menurunkan tensi Membuat Keadaan Istri Antum Pulih kembali Dan kalau pulih Konservatif Sampai bayinya cukup Ini bayinya beratnya baru berapa nih Berat bayi sekarang berapa 2 2,30 Oh 2 kilo 3 on Oh iya 2 kilo 3 on Kalau sekiranya Memungkinkan untuk Dibesarkan lagi Dibesarkan Itu tergantung Respon pengobatan Jadi Antum Harus datang ke Dokter Dokter untuk Menangani Kasus ini Karena ini Porsinya sudah Porsi dokter Dokter ahli kandungan Begitu Ya Makasih Cukup ya Bapak Ali Semoga Permasalahannya Ada Format baru nih Penanganannya Tidak mesti sesar Insya Allah Silahkan Pak Bambang Dari Depok Sudah berkeluarga Pak Bambang Alhamdulillah sudah Sudah Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ini saya punya saudara Sudah menikah selama 16 tahun 16 tahun 16 tahun belum punya keturunan sampai saat ini Sudah pertama yang dia lakukan alternatif pemijatan Tapi ya enggak berhasil Yang kedua Ke dokter spesialis kandungan Namanya dokter Ita Di rumah sakit haji Berdasarkan hasil Keterangan dokternya Organ reproduksi Tidak ada masalah Terus kebetulan Dilanjut sama dokter spesialis kandungan lagi Di rumah sakit haji juga Katanya tingkatannya lebih tinggi Dua-duanya suami sama istrinya Sama-sama di Di observasi semua Organnya enggak ada masalah Pokoknya tidak ada Tidak ada kendala apapun Di medis Cuma kok enggak hamil-hamil Katanya dokternya Umurnya berapa pak? Umurnya kalau yang suaminya Umur 51 sekarang 15 ya? Yang istrinya sekarang Umur 37 tahun 37 Terus yang terakhir itu Ke dokter yang di daerah Raden Inten Itu Dilihat Setelah dicek berkali-kali itu Hasilnya itu dia Kalau ada sperma masuk Itu di Antibody yang perempuan Terlalu tinggi Sehingga sperma yang masuk itu Dianggap penyakit Jadi hancur Habis itu diterapi Diturunkan Tingkat kekebalan tubuhnya Prediksinya dengan dokter Mungkin dua bulan lagi Pasti hamil Ternyata ditunggu selama dua bulan Tiga bulan Empat bulan Tidak hamil Dan sampai sekarang Akhirnya berhenti Apakah itu masih bisa Ada harapan dokter Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik pada dokter Dipersilakan Jasakallah Jadi Kalau satu tahun Sudah Berkumpul Sama istri Tanpa proteksi KB Tidak hamil-hamil Perdefinisi Itu Suatu penyakit It's a disease Jadi Harus Kita berpatokan Pada definisi dulu Dari pertama Jadi kalau Satu tahun Sudah menikah Tidak hamil-hamil Itu suatu penyakit Jadi tidak ada kata Misalnya Matakan Bahwa dia Tidak ada masalah Berarti ada masalah Itu Itu satu Yang kedua Harus dilakukan Pemeriksaan Secara seksama Faktor-faktor Yang saya jelaskan Tadi Faktor sperma Faktor Tuba Faktor Ovarium Faktor Apa Servix Organ Organ-organ Reproduksi Wanita Servix itu Mulut rahim Dan Harus Ditemukan Harus Ditemukan Walaupun pada akhirnya Ada Sebagian kecil Tidak bisa Diidentifikasi Tapi Sebagian besar Kira-kira 95% Bisa Diidentifikasi Apa Penyebabnya Jadi kalau ditanya Apakah ada peluang Untuk hamil Tentu Masih ada peluang Untuk hamil Kecuali Kalau si ibu Agenesis Alat Kelamin Agenesis itu artinya Alat kelaminnya Tidak terbentuk Tidak punya Fagina Tidak punya Rahim Nah itu baru Final Ada Pernah Anda temukan Seorang Ibu Yang ingin hamil Dua tahun menikah Belum hamil Begitu diperiksa Tidak punya Fagina Agenesis Fagina Tidak punya Rahim Agenesis Genitila Internal Nah kalau itu Baru final Selagi rahim Faginanya ada Rahimnya ada Ovarium ada Itu tinggal Memperbaiki Fungsinya Insya Allah Masih ada jalan Pak Umur 37 ya Istri 37 37 tahun Suaminya 15 Tadi ya Ya Oh 51 Baik cukup Baik Makasih Baik Iya ada yang bertanya Satu lagi Kita masih ada waktu 15 menit lagi Silahkan Yang ketiga Ini yang terakhir ya Afwan Bismillah Ana ingin tanya dok Siapa pak Dari mana Ana Bambang Abu Ibrahim Dari Banjarmasin 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 Baik Sudah berkeluar Sudah Bagaimana Seandainya Tadi kan dijelas Teknis Segala macam Agak dekat Dijelaskan mengenai Pengobatan Cerita Pengalaman Nah Seandainya Dari luar kota Misalnya Sebagai Semacam Ana Mau konsultasi Berobat Itu prosedurnya Seperti apa Apalagi Kalau misalnya Dari luar kota Berobat Ke dokter Ke dokter Di Bokor Insya Allah Ada rencana Mungkin hari Senin Mau konsultasi Proses-prosesnya Seperti apa Mungkin bisa dijelaskan Terutama yang jauh Dari Banjarmasin Pak Dokter Insya Allah Insya Allah Insya Allah Ada beberapa Pasien itu Dari luar kota Dan Ada pengobatan Pengobatan itu Tidak memerlukan Sering datang Tidak Mungkin datangnya Cukup Sekali Dua kali pertama Kemudian Satu bulan kemudian Atau dua bulan kemudian Evaluasi lagi Dengan Nasihat-nasihat Dan obat yang diberikan Selama Bapak berada Di tempat Di rumah Ya kan Kalau prosedurnya Gampang Tinggal datang aja Pak Tinggal datang Tinggal datang Langsung Dan alamatnya Bisa minta di Oh iya Di stand Queen Aziz Atau klinik Di sini ada Pak Queen Aziz Stand di lantai dua Insya Allah Baik Saya pikir cukup pertanyaannya Karena tiga dari peserta Karena saya juga ingin bertanya Tapi gak masuk kategori tadi Pak Dokter Saya tadi membaca slide Hal memperapa Saya lupa Ada kalimat Di awal itu Berbunyi bahwa 84% Seseorang yang Suami istri itu Bisa hamil Dalam waktu satu tahun Mungkin dalam masyarakat kita Kalau ada orang yang Punya istri Setiap tahun lahir Ini sesuatu yang Tidak biasa Berarti setiap tahun Produksi terus Artinya susah Ngerawatnya Karena saya berpikir Ini mungkin jarang terjadi Pak Dokter ya Setiap orang lahir Dalam waktu satu tahun lahir Potensi lahir Tadi ada slide Saya baca Eh hamil Setiap tahun hamil Betul Pak Dokter ya Saya mau cerita Pak Dokter Saya sudah punya Putri empat Eh Afwan Lima putri Dan saya alami itu Durasi satu setengah Ada yang satu tahun Ada yang dua tahun Sekarang sedang hamil lagi Hamil yang tujuh bulan Jadi Mungkin apakah itu betul Dan ini mungkin perlu Disosialisasi Karena Ada orang yang mungkin Tidak bersemangat Untuk berproduksi Karena Harus dua tahun Mungkin ada Asilah jarak-jarak tersebut Dan itu betul Sebuah statement Pak Dokter ya Potensi hamil setiap tahun Mungkin bisa mendapatkan Penjelasan sedikit Pak Dokter Ya Jadi potensi hamil itu Memang Pada setiap wanita Bila mana Organ reproduksinya sehat Dan suami juga subur Itu Hamilnya bisa Cukup kerap ya Misalnya Baru melahirkan tiga bulan Hamil lagi Bisa Karena setelah tiga bulan Melahirkan Organ-organ reproduksi Sudah kembali Seperti belum pernah hamil Bukan seperti Hamil muda Tapi seperti Belum pernah hamil Seperti belum pernah hamil Jadi setelah Tiga bulan Berarti setelah tiga bulan itu Ya mungkin Untuk hamil Dan Normal lagi Cuma masalahnya Kalau kita kaitkan Dengan menyusui Anjuran menyusui itu Dua tahun Dua tahun menyusui Atau minimal Eksklusif 6 bulan Iya kan Jadi jawabannya Mungkin Mungkin aja Karena ada yang kita temukan Orang yang anaknya Sampai 17 kan Ada yang kita temukan Di masyarakat Seperti Ustadz Ustadz yang ditemui ya 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 Karena nasihat Antum mengunjungi Pak Dokter Karena anaknya sudah 9 8 8 Ustadz Yazid Adakah berapa 11 11 Itu dia Mungkin faktor kesolehan Mungkin Insya Allah Masya Allah Baik Pak Dokter Cukup Karena sudah menjelang Waktu maghrib Demikian Para pemirsa Dan peserta Seminar sore Di acara Expo Pengusaha Muslim Terima kasih Atas kata Pak Dokter Saya minta Waktu satu menit Pak Dokter Sedikit saja Buat teman-teman Dan pemirsa Pengalaman Pak Dokter Mungkin belum tahu Pak Dokter mungkin hanya di Bogor Kuliah Sampai dapat pengalaman SPE SPOGK MFR Itu seperti apa Dengan statusnya Dokter kandungan Dan lain-lainnya Pengalaman luar negeri Gimana Pak Dokter Satu menit Pak Dokter Atau dua menit Silahkan Ya Saya dulu Bekerja di RSPAD Katus Perotong Mulanya saya lulus Kedokteran Bekerja di Bekerja di Kalimantan Tengah Sebagai penegeri Pekali negeri sipil PNS Baik Kemudian satu tahun Saya kembali Sekolah lagi Di FKUI Lulus saya Bekerja di RSPAD RSPAD Garus Perotong Pada waktu itu Saya bekerja di Sebagian tumor 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 ganas kandungan Tahun 2007 Saya pensiun Lebih awal pensiunnya Saya umur 51 Dan terus saya mengikuti pendidikan lagi Untuk bidang Pak Sultan Bidang kesuburan Kesuburan Dan kesuburan di Universitas Gajamada Jogjakarta Jogjakarta Dan selama itu Saya tetap melakukan pekerjaan hari-hari Di Bogor Jadi tiap hari saya ke Jogja Pergi jam setengah empat Pulang jam lima Masya Allah Tiap hari Naik pesawat Jadi tiap hari Masya Allah Kalau dari luar negeri Pak Dokter Kegiatan seminar apa? Kalau kegiatan seminar Sekarang ini Sesuai dengan bidang Yaitu bidang kesuburan Di beberapa tempat Malaysia Jepang Atau Eropa Atau Amerika Atau Dalm Negeri Itu insya Allah Sebisanya diikuti Tapi tidak terlalu sering Karena Kalau sering meninggalkan tempat Pasiennya tinggal Apalagi dari Banjarmas Ada yang mau datang tadi Pak Dokter Terakhir Pak Dokter Sedikit SPOGKFR itu Seperti apa maksud Yang kita fahami Titel dalam Tadi SPOGK itu K itu konsultan Itu adalah Brepet Sub-spesialis Dalam hal ini Sub-spesialis Kesuburan Sub-spesialis Kesuburan Dan Hormon Kalau KFRnya KFERnya Kalau VER itu Fertilitas Atau kesuburan Endokrinologi Endokrinologi itu hormon Dan reproduksi Hormon reproduksi Jadi juga menyangkut Pasien-pasien yang usia lanjut Misalnya Kropos tulang Pada wanita Osteoporosis Nah itu Menyangkut bidang Bidang saya juga Jadi mulai Bidangnya ini Mulai dari Bayi baru lahir Sampai Sampai Usia lanjut Insya Allah Demikian Baik terima kasih Pak dokter Atas waktu yang singkat Ini memang tidak lama Tapi insya Allah Mudah-mudahan Siaran ini bisa Ditayang ulang kembali Kepada para pemirsa Yang mungkin tidak bisa Hadir pada acara Expo Kita akan tayangkan Insya Allah Di pengusaha muslim TV Dan TV Indonesia Mudah-mudahan Dalam waktu Kesempatan lain Kita bisa bertemu lagi Pak dokter Jazakulah khair Jazakulah khair Ustaz Muhyibur Rahman Barakulah fiqh Dengan istri bisa hadir Allah memudahkan kita Bisa bertemu Bisa berbagi cerita Semoga anaknya bisa Hidup normal Dan jadi anak soleh Dan bisa Tahun kedua Bisa produksi lagi Insya Allah Begitu pula teman-teman Dan pemisah yang ada di tempat Semoga Allah memudahkan Pak dokter Barakulah fiqh Jazakulah khair Kita tutup dengan Doa kapital majlis Subhanallah Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Pak dokter terakhir Ketiga penanya tadi Ketiga penanya tadi Menurut pak dokter Mana penanya yang terbaik Bapak Ali Bogor Bambang Majan Masin Bambang Depok Dipilih pak dokter Di antara tiga penanya Semuanya baik ya Semua baik-baik Tapi ada yang terbaik mungkin Mengenai sesar Normal Mengenai umur 16 tahun Belum anak Sering Dan pak bambang mengenai Tadi Mungkin yang mengenai Pereklamsia berat tadi Karena isiden Penyakitnya tinggi Bapak Ali berarti ya Pak Ali ya Ya Pak Ali Insya Allah Baik Mudah-mudahan Nanti bisa bikin TV Ali Ya Tentang Apa Video tentang Pak siapa Pak dokter Tayang ulang ini Insya Allah Namanya nanti Moksin Pak dokter Seperti ini Insya Allah Baik Insya Allah Demikian Pak dokter Terima kasih atas suatunya Baik demikian acara kita hari ini Silahkan Bagi teman-teman yang mau sholat maghrib Dipersilahkan Bapak Ali nanti bisa Menghubungi saya Di bawah setelah selesai sholat Izaiq Allah khid Kalan